Penyebar video syur yang memperlihatkan seorang gadis di bawah umur di Tasikmalaya, Jawa Barat, kini ditangkap. Video diungkap laku diketahui merupakan kumpulan gambar gadis di bawah umur dalam kondisi tidak berbusana. Gambar-gambar itu digabungkan dalam slide video yang kemudian disebar ke media sosial. Dilansir Tribun Jabar.id Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAID, Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto, memberikan keterangannya. Ia menjelaskan ada puluhan video yang disebar. Video yang beredar disebut mencapai 21 video. Pihak KPAID juga disebut mendampingi korban untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak berwajib. Dari laporan yang diterima, pelaku kini disebut telah diamankan pihak Polrestasikmalaya Kota. Penyebar video syur itu tak lain adalah pacar korban, seorang pemuda berusia 25 tahun. Kasih Tereskrim Polrestasikmalaya Kota, AKP Septyawan Adi Prihartono mengatakan pelaku saat ini masih diperiksa. Pihak Kota, AKP Septyawan Adi Prihartasikmalaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!